Suicidal Tendencies adalah sebuah band crossover Trash America yang dibentuk pada tahun 1980 di Venice, Los Angeles, California, oleh vokalis Mike Muir. Band ini telah mengalami berbagai perubahan anggota, dengan Muir sebagai satu-satunya anggota asli yang tersisa. Saat ini, formasi mereka melibatkan Muir, gitaris Dean Pleasance dan band Wayne Man, basis Ty Trujillo, dan drummer Jay Weinberg. Suicidal Tendencies sering diakui sebagai salah satu bapak crossover Trash bersama dengan D.R.I. Corrosion of Conformity, dan Store Troopers of Death. Mereka telah merilis 14 album studio, 4 diantaranya terdiri dari materi yang direkam ulang atau sebelumnya dirilis, 2 AP, 4 album split, 4 album kompilasi, dan 2 video berdurasi panjang. Kesuksesan pertama band ini datang dengan album debut mereka yang berjudul, Suicidal Tendencies, 1983, yang menghasilkan single, Institutionalize, salah satu video musik hardcore punk pertama yang mendapatkan pemutaran luas di MTV. Popularitas Suicidal Tendencies terus berkembang dalam dekade berikutnya, dan dengan album studio kedua mereka, Join the Army, di tahun 1987, band ini mulai bereksperimen dengan suara berat yang membantu menciptakan, mengembangkan, dan mempopulerkan genre crossover Trash. Album studio kenal mereka, The Art of Rebellion, di tahun 1992, menjadi kesuksesan terbesar mereka di tangga lagu, mencapai posisi ke-52 di Billboard 200. Suicidal Tendencies seringkali terlibat dalam kontroversi karena lirik mereka yang provokatif dan sikap anti-otoritas. Namun, ini juga membuat mereka menjadi salah satu band yang paling otentik dan berani di era mereka. Band ini telah memengaruhi banyak grup musik lainnya, terutama dalam genre skate punk dan crossover Trash. Mereka tetap aktif hingga saat ini dan terus menggelar konser di seluruh dunia.